Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini Kembali saya menjawab pertanyaan komentar Tetapi sebelumnya silahkan tambah subscribe Di bawah ini terutama bagi yang bertanya Dan juga yang belum dan juga nyalakan lonceng Notifikasi atau tidak ketinggalan video-video dari saya Terima kasih Oke langsung saja saya bacakan pertanyaan Berikutnya pertanyaan dari Ibu Zakyatunikmah Mbak atau ibu ini Ibu Zakyatunikmah Pertanyaannya begini Selain Baiklin Bisa enggak kayak proklim Dan fiksal Ini pada komentar pada tutorial Dekontaminasi alat Oke langsung saja saya jawab pertanyaannya Jadi untuk proklim Ini saya kurang tahu Proklim itu isinya apa Kalau fiksal itu Tidak boleh ya Fiksal itu tidak boleh terlalu keras Yang boleh ini karena Baiklin itu mengandung Klorin ya Mengandung klorin Kalau memakai fiksal itu bisa Rusak ya Alatnya itu bisa rusak Kalau baiklin bisa ya Yang mengandung Mengandung ini Klorin Seperti itu Dan sejenisnya Bisa baiklin Proklin ya Kemungkinan maksudnya Proklin itu Kalau proklin boleh ya Proklin yang isinya sama Yang isinya sama baiklin Itu boleh ya Itu boleh ya Kalau proklin itu Saya kurang tahu Karena disini tulisannya proklin Kalau proklin itu boleh ya Baiklin Proklin Pokoknya Isinya itu Klorin ya Isinya itu Klorin Seperti itu boleh Kalau fiksal Tidak boleh terlalu keras Ada lagi yang serbuk itu Boleh ya Yang serbuk Yang juga khusus untuk Dekontaminasi alat Seperti itu Boleh Oke lanjut Pertanyaan berikutnya Pertanyaan dari Ibu Ninambem Pertanyaannya begini Saya dulu Suntik api 3 bulan Dan hanya Suntik sekali itu Langsung tidak men Selama 9 bulan Di tahun 2015 Lalu setelah itu Men Tidak lancar Hanya flek-flek Dan cuma Sehari 2 hari saja Kadang juga 2 bulan sekali Baru mennya Sampai sekarang Tahun 2020 Badan juga Semakin membesar Sekarang bagaimana Solusinya Terima kasih Oke Langsung saja Saya jawab Pertanyaannya ya Jadi ini Suntik api 3 bulan itu Hanya sekali Terus kemudian Tidak height Selama 9 bulan Memang FKB Suntik 3 bulan itu Tidak height Banyak Tidak height Ataupun heightnya Hanya flek Sekarang Hanya tidak lancar Hanya flek-flek Cuma sehari 2 hari Kadang Juga 2 bulan sekali Baru men Sampai sekarang Badan Juga Semakin Membesar Kalau Sekarang Sudah tidak Suntik Jadi Kemungkinan Efek dari Hormon itu Juga Sudah hilang Sebenarnya Tetapi Hormonnya itu Belum kembali Seperti semula Sehingga Menyebabkan Idinya itu Belum height Seperti itu Terus Kemudian Solusinya Bisa Meminta Pil Untuk Mennya Untuk Pelancar Hanya Di bidan Ataupun Di dokternya Masing-masing Seperti itu Atau Kemudian Terus Kemudian Tidak Tidak Boleh Stress Tidak Boleh Stress Ataupun Kecapean Seperti itu Oke Sekian dulu Jawaban Pertanyaan Dari saya Semoga Bermanfaat Lanjut Pertanyaan Berikutnya Pertanyaannya Begini Dari Ibu Frida Hamjah Pertanyaan Dari Ibu Frida Hamjah Pertanyaannya Begini Mau Tanya Kemarin Habis Untek KB Yang Satu Bulan Pada Hari Ketiga Saat Haid Karena Haid Keluarnya Sedikit Dan Tidak Berwarna Merah Setelah Tidak Keluar Haid Selang Dua Hari Keluar Flek Apa Masih Aman Dibuat Berhubungan Atau Harus Suntik Lagi Minta Penjelasannya Oke Langsung Saja Saya Jawab Pertanyaannya Jadi Ini Suntik KB Yang Satu Bulan Pada Saat Hari Ketiga Saat Haid Terus Kemudian Haid Hid Tidak Keluar Lagi Tidak Haid Terus Selang Dua Hari Kemudian Black Plank Apakah Masih Aman Dipakai Berhubungan Jadi Kalau Masih Haid Lagi Seperti Ini Biarpun Masih Haid Seperti Ini Tetap Aman Ini Kalau Suntik Ulangan Kalau Suntik Suntik Pertama Kali Harus 7 Hari Setelah Suntik Baru Bisa Dipakai Berhubungan Terus Kalau Suntik Ulangan Itu Bisa Meskipun Terjadi Haid Lagi Itu Pada Saat Sesudah Tidak Haid Itu Bisa Dipakai Berhubungan Insyaallah Tidak Terjadi Kegagalan KB Tetapi Harus Diingat KB Itu Memang Tidak Bisa 100% Oke Langsung Langsung Pertanyaan Berikutnya Pertanyaan Dari Ibu Irawati Pertanyaannya Begini Itu Telat Contik Atau Telat Bagaimana Ini Pada Telat KB 3 Bulan Sudah 1 Bulan Lebih Dipakai Berhubungan Telat Ini Telat Suntik Ini Yang Dimaksud Telat Suntik Oke Saya Tulis Sekalian Disini Telat Suntik Telat Suntik Suntik Oke Lanjut Pertanyaan Berikutnya Dari Ibu Putri Nabilah Pertanyaannya Begini Saya Sedang Hamil Pas USG Usia Kantongnya 8 Minggu 1 Hari Tapi Janinya Usia 6 Minggu 2 Hari Dan Detak Jantungnya Tidak Ada Disuruh Minum Obat Penguat Kandungan Selama 1 Minggu Nanti USG Lagi Kalau Tidak Jantung Disuruh Kurat Bagaimana Langsung Dikurat Saja Atau Nunggu Nanti Sampai 12 Minggu Terima Kasih Oke Langsung Saja Saya Jawab Pertanyaannya Jadi Ini USG Usia Kantongnya 8 Minggu 1 Hari Tetapi Janinya 6 Minggu 2 Hari Detaknya Belum Ada Jadi Jadi Ini Sebenarnya Menurut HP Hatinya Usia Kehamilannya Berapa Oh Kemungkinan Usia Kehamilannya 8 Minggu Tetapi 8 Minggu 1 Hari Kalau Disini Usia Kantongnya Usia Kehamilan Maksudnya Usia Kehamilannya 8 Minggu Lebih 1 Hari Tetapi Janinya Usia 6 Minggu Lebih 2 Hari Detak Jantung Juga Tidak Ada Jadi Detak Jantung Belum Kelihatan Ini Bisa Ditunggu Kurang Lebih Ini Bisa Ditunggu Jangan Tergesa Karena Pada Saat Hamil Yang Kecil Jantungnya Terlalu Kecil Kadang Belum Kelihatan Jadi Bisa Ditunggu Asalkan Tidak Ada Keluan Jika Ada Keluan Flex Dan Sebagainya Harus Segera Diperiksakan Seperti Itu Kalau Tidak Bisa Nunggu Hingga 12 Minggu Seperti Itu Oke Sekian Dulu Jawaban Pertanyaan Ini Lanjut Pertanyaan Berikutnya Pertanyaan Berikutnya Kalau Lagi Dari Ibu Putra Pertanyaannya Begini Kalau lagi Menyusui Apa Boleh Minum Tolak Angin Terima Kasih Oke Langsung Saja Saya Jawab Pertanyaannya Jadi Memang Ibu Menyusui Dan Ibu Hamil Itu Perlu Diperhatikan Sesuatu Apapun Yang Diminum Itu Harus Diperhatikan Untuk Tolak Angin Itu Kandungannya Itu Kemungkinan Ada Jahe Dan Kurkuma Dan Lain Lain Kalau Masalah Boleh Tidaknya Itu Bisa Dilihat Dikemasannya Bagaimana Dikemasannya Itu Ibu Hamil Welcome Atau Tidak Kalau Ibu Hamil Tidak Dianjurkan Maka Sebaiknya Tidak Ya Terus Kemudian Jika Ada Keluan Sebaiknya Diperiksakan Ketenaga Kesehatan Seperti Itu Untuk Menghindari Hal-hal Yang Tidak Diinginkan Misalkan Ibu Minum Tolak Angin Akhirnya Misalkan Menyebabkan Bayi Diare Karena Kandungan Dari Herbal Dalam Tolak Angin Yang Menyebabkan Bayinya Tidak Kuat Seperti Itu Bisa Menyebabkan Diare Dan Sebagainya Seperti Itu Oke Lanjut Pertanyaan Berikutnya Pertanyaan Di Sesi Pertemuan Berikutnya Sekian Dulu Pertanyaan Untuk Yang Ini Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Sesi